Hehehehe Oke, selamat datang kembali lagi dengan Zahirvan di channel Pansu 40 Dan kali kita gak main Minecraft temen-temen Kita gak bakal main game lagi Saya bakal ngelakuin satu hal yang gak pernah saya lakuin Di channel ini yaitu kita bakal ngelakuin Review makanan my friend Oke guys, jadi kali kita bakal review makanan Apa yang kita bakal review? Kita bakal review snack temen-temen Yang itu yang lagi heboh akhir-akhir ini yang katanya Ada bulu-bulunya temen-temen Ya gitu Yang katanya ada bulu-bulunya Yaitu ini temen-temen Nah ini saya ada beli tiga Ini ada disini Nah jadi kita bakal review aja yang katanya ada bulu-bulunya Katanya sebelum makan Ini ada tiga nih Nah ini ada tiga temen-temen Dan ini tuh saya belinya pake dari JNE Dan ini penyok-penyok Sumpah dah kayak abis berantem temen-temen Ini bengkok-bengkok nih Bayangkan ini Uduh Ini Bumbu-bumbunya sampe terlempar-lempar Ada yang udah kebuka Curiga dimakan sama kurirnya ini ya Yang mana yang udah kebuka ya Yang ini yang singkong ini Nah ini udah kebuka-kebukanya segini temen-temen Bayangkan Baru Isinya udah mau habis ini Curiga ini ada yang makan ini JNE nih ya Parah nih JNE nih Oke jadi kita bakal coba Dan ini ada yang rasanya Ini semuanya telur asin ya temen-temen rasanya Cuman dia ini ada beda-beda variasi Yaitu dari keripik singkong Ada yang dari ceker ayam Yang ada dari kulit ayam Nah yang kulit ayam ini temen-temen Eh bukan yang kulit ayam deng Yang mana ya Oh ya bener yang kulit ayam Yang kulit ayam ini katanya ada bulu-bulunya coy Sumpah dah Jadi kita bakal coba aja ya Gimana temen-temen Dan mungkin nanti untuk detailnya Saya bakal kasih liat Saya pake hp saya ini Oke jadi kita bakal coba dulu coy Dari yang keripik singkong telur asin Ada tulisannya nih guys Nah ada tulisannya nih Kocok sebelum makan Nah jadi sebelum kita makan ini Kita Ngocok Ya kali enggak lah Ini jadi kocok guys Oke kita bakal coba ya Kita kocok dulu coy Oke udah Ini saya udah rasain Karena ini udah kebuka Saya baru rasain yang ini temen-temen Yang telur asin dan Waduh Karena udah kebuka ya temen-temen Ini tuh enak banget Sumpah dah Talu-talu Diam dulu Saya merasapi Rasanya nih Enak banget guys Setiap Bumbunya Karena 65 ribu mahal ini Sumpah dah Menurut saya ini worth it Nggak 65 ribu segini Enggak coy Ini saya beli Lais ini bisa sampe Satu rumah saya penuh kali ini ya Serius dah Ini bayangkan nih Tunggu saya keselit dari sini ya Kalian liat nih guys Segitu doang Seperempat ini Nggak nyampe setengah loh Sisanya angin doang Untuk apa Buat kotak segede gini Tapi isinya cuman seperempat loh Nggak nyampe setengah ini Kocak temen-temen Sisanya angin dah Nggak tau apa Cuman kalau untuk bumbunya ini banyak Kalau bisa dibilang Bumbunya Banyak Kalau dibilang enak Enak Kalau dibilang banyak Dikit banget Harganya Mahal banget Nggak sebanding sama isinya ini sebenarnya 65 ribu Singkong doang Segini doang lagi isinya Untung enak ya Kalau dibilang aku bakal beli lagi Nggak tau ya Karena ini terlalu mahal 65 ribu cuman buat kerik-kerik singkong coy Al-eldul Mungkin bagi 3 kali duitnya ya Jadi mahal ini Oke kita langsung next Keselanjutnya guys Kita bakal ke ceker ayam ya Yang terakhirin yang kulit ayam Yang katanya ada bul-bulu lucunya Kayak kita bakal kocok dulu Biasa kita harus ngocok Sebelum makan ini coy Asik Oke kita bakal coba buka yang ini Lalu guys Masih bersegel ini Yang satunya itu nggak tau Udah kenapa udah kebuka duluan Dimakan sama JNA Kurang ajar ini Susah lah guys Nah ini dia guys Oh kalau yang ini banyak coy Ini lumayan hampir penuh ya Ntar dulu saya kasih lihat dulu Nah ini segini ya Cuman tetap aja Ini nggak sampai penuh coy Masih ada Berapa selah Mungkin ini pun Karena dia gede-gede ya Kalau ini kerik-kerik singkong Mungkin nggak tipis-tipis Cuman dia untuk kerik-kerik singkong Itu nggak terlalu tipis coy Lumayan lah Nah jadi isinya segini ya Ini tuh apa ya Ceker-ceker ini paling mahal 95 ribu ya Jadi yang singkong tadi 65 Kalau yang ceker ini 95 ribu Kalau yang kulit ayam 85 Jadi di total hampir 300 ribu Saya beli coy 200 ribu berapa gitu Ini saya belum merasakan sama sekali Ini Apa ini ya Telur asin juga coy Semua telur asin Ini penyok nih Bayangkan nih Habis berantem ditonjok orang ini Dan ini saya kira bakal kayak Bagus Terus ini kayak lembek juga ya Tempatnya ya Harga segini Begini juga Isinya kayak Kayak Steyo foam gitu ya Sumpah sih Kalau aku bilang Kalau aku bilang ini enak Ini enak coy Harganya nggak enak Jadi kalian kalau makan ini Kalian sambil nangis gitu Enak sih Harganya bohong tapi Ya kalian masa gitu kan Ini 95 ribu coy Bayangkan Kalau dibilang renyah Ini renyah banget Bumbunya banyak Banyak banget Untuk isinya lumayan Sebanding sama harga Nggak coy Masa saya harus makan ini Pakai nasi sih Biar lama gitu Sebulan baru habis ya Sedih sumpah Tapi kalau untuk enak Sumpah ini enak banget guys Bumbunya banyak Kalau ceker ini Dia paling mahal Mungkin karena Ini ya Ceker kan ayam Kakinya cuma 2 tuh Jadi harus butuh Berapa ayam ini Supaya penuhin ini Tapi kan sama aja ya Kulitnya dijadikan Di taruh sini Cekernya taruh sini Sumpah sih Kalau aku bilang enak Ini enak banget guys Harganya itu nggak enak Sumpah dah 95 ribu loh Renyah juga ini renyah Dia ada rasa asin-asinnya Terus ada peris-perisnya gitu ya Kalian lihat nih guys Bumbunya banyak banget dah Sumpah dah Itu kayak kalian lihat tuh Ada bumbunya kan banyak kan Harganya Rasanya enak Harganya mahal Bumbunya banyak Snacknya dikit banget Otaknya aja Gede ini Oke next dah guys Kita lihat yang ada Bulu-bulu Imutnya ya Oke ini yang terakhir Ini agak penyek juga Bagian sini Ini nih Kulit ayam Telur asin Al-eldul snack Kocok sebelum makan Oke saya ngocok dulu ya Saya udah ngelakuin joke Yang sama 3 kali nih Nggak lucu udah ya Ini agak keras gini ya Kalau bisa dibilang temen-temen Saya lumayan suka sama kulit ayam Jadi kita lihat Gimana rasanya ini ya Oke kita buka dulu cuy Ya Allah Isinya sumpah guys Dikit banget Lihat nih Ya Allah Ini nggak nyampe Setengah juga nggak nyampe Ini Seperempat juga ini Yang paling banyak Yang cekir doang ya Yang kulit sama yang Kripek singkong Dikit banget ya Tapi ini bumbunya banyak dia Dapat bonus guys Waduh Apa ini Pengawet ya Main kelereng Bisa pake ini guys Oke jadi ini dia Saya bakal coba Saya lumayan suka sama Ayam Kulit ayam Semoga ini kriuk cuy Kalau nggak kriuk Saya menyesal nih Beli nih Bayangkan bulunya Ya Allah Bayangkan guys Kalian lihat guys Taduh Taduh Fokus woy Bulunya nih Sumpah dah Ini guys Bulunya guys Kalian lihat guys Waduh Gila Sumpah dah Bisa gini ya Agak geli juga Kalau makan bulu-bulu Begini Sumpah Sumpah guys Ini saya punya Beberapa pertanyaan Sama yang buat ini Pertama Ini memang Jorok yang buat Sampai bulu-bulunya Masih ketinggalan Kedua Atau memang Sengaja coy Karena bisa aja Ini sengaja Untuk nambah cita rasa Atau gimana Saya nggak ngerti Bisa aja mungkin coy Karena saya lihat Itu rame juga Orang-orang Bilang ada bulunya Tapi sampai sekarang Masih ada bulunya Kenapa ya Kayaknya sengaja guys Ini Nanti saya rasain dulu Ini kalau dibilang enak Enak juga Cuma dia agak keras guys Agak keras Saya kira bakal Renyah banget gitu Untuk kulit ayam ya Tapi ini agak keras Menurut saya Dan ini nggak begitu pedas Kalau Lumayan pedas Yang cekir ayam nih Yang kripik singkong Lumayan sih Hampir sama Cuma lebih pedas Yang cekir ayam Menurut saya Dan enak Agak pedas-pedasnya coy Jadi ada sensasi-sensasi Gimana gitu Ini agak keras emang ini guys Kalau kulit ayamnya Saya kira bakal renyah gitu Sekali gini Rasul Puh Meledak di mulut kan Ternyata Meledak di dompet 85 ribu woy Wadaw Sumpah dah Mal banget Tapi ini banyak juga sih Yang nggak ada bulunya ya Nggak semuanya ada bulunya guys Emang ada beberapa Yang ada bulunya Cuma nggak semuanya sih Kayaknya nih Mungkin untung-untungan ya Dapat doorpress gitu Beli kulit ayam Dapat bulu Wadaw Sumpah dah Ini keras banget Agak susah dikunyahnya coy Iya guys Jadi ini adalah Snake ala Eldul Saya nggak dipromosiin ya Saya cuma pengen review Karena lagi rame nih Nah menurut saya enak Menurut saya gimana Tentang snake ini Menurut saya Kalau dibilang enak Ini enak banget Rasanya dan favorit saya Ini yang ini nih Ceker ayam Rinyah banget ya Sumpah dah Banyak juga isinya Terus agak pedas-pedas ya Saya cobain dulu lagi Biar mengingatkan rasa-rasanya Sumpah guys Kalau kalian mau beli Beli ceker ayam Kalau untuk yang ini Ini enak juga guys Yang ini Guri dia Apa namanya Kripik singkong Cuma dia agak tebal ya Cuma Kalau renyah Menurut saya paling renyah itu Ini Ceker ayam ini Ceker ayam bisa renyah gini ya Sumpah dia sekali gigit Langsung hancur guys Ini malah kulit ayam Yang lembek ini malah keras coy Aneh loh Sumpah Jadi favorit saya adalah Yang ceker ayam ya guys Yang telur asin ceker ayam Agak pedas-pedas gini Terus menurut saya gimana Menurut saya kalau dibilang enak Enak Kalau untuk isinya Nggak sepadan sama harganya Bumbunya banyak Bumbunya banyak Emang Harganya terlalu mahal Menurut saya coy Ini yang untuk singkong doang 65 ribu woy Ini singkong berapa sih Sekilo di Pasar Telur asin juga berapa Nggak mahal-mahal banget Tempatnya juga ini Nggak bagus-bagus banget Biasa aja Soalnya bisa ini Bisa diturunin ini guys Kalau untuk harga segini Bisa dibilang Saya bakal beli lagi Enggak coy Kalau harganya turun Antara 30 ribu 30 ribu 20 ribu Mungkin saya bakal beli lagi nih coy Biarpun segini Karena saya juga Yang rumput laut itu Yang kecil itu Yang harganya Satu lembar 26 ribu Itu saya suka beli Karena enak Biarpun mahal Cuman dia enak coy Walaupun Nggak Cuman dia nggak mahal-mahal banget Gitu loh Kalau ini 80 ribu Ini udah terlalu mahal Ini udah mau 100 ribu Masalahnya Kalau 40 ribuan 30 ribuan 20 ribuan Mungkin saya masih beli ya Misalkan yang Ripik singkong 20 ribu Yang Kulit ayam 30 ribu Cekir ayam 40 ribu Mungkin saya masih bisa beli nih Kalau harga segitu Untuk snack Nggak bakal beli saya guys Menurut saya beli light Sampai muntah coy Sumpah dah Oke guys Jadi mungkin segini aja dulu Untuk episode kali ini Saya review makanannya Enak banget ini Menurut saya Walaupun ada bulu-bulu lucunya Cuman saya sebenernya Nggak peduli sama bulu-bulu itu Karena saya makanan Jatuh di pasirnya Saya nggak peduli Saya makan coy Saya ini kebal ya Saya telanjang di tengah jalan Saya nggak peduli Saya makan rumputan Saya nggak peduli Apalagi cuman bulu-bulu kecil gini Aduh so imut Wadaw Mungkin segini aja dulu guys Untuk episode kali ini Kalo kalian suka jangan berklik like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya See ya